Intro Jika mendengar kata diet, apa yang terlintas pada pikiran anda? Pasti langsung berpikiran pola makan untuk melangsingkan badan ya! Sejatinya diet berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara hidup Dalam dunia kesehatan, diet berarti aturan atau pola makan khusus yang digunakan untuk tujuan tertentu Misalnya ada diet khusus untuk penderita diabetes atau pasien yang baru dioperasi Diet untuk melangsingkan badan memang melekat kuat di pikiran masyarakat Karena kegiatan ini memang yang paling sering dilakukan dari sejak zaman Mesir puno Tidak hanya diet normal, diet aneh pun muncul dari masa ke masa Inilah segmen no and then mengenai diet aneh dari masa ke masa versi on the spot Intro Penelitian menemukan residu cuka apel pada fosil gerabak di runtuhan peradaban masyarakat Mesir Penelitian menemukan residu cuka apel pada fosil gerabak di runtuhan peradaban masyarakat Mesir Menurunkan nafsu makan dan membantu membakar lemak Pada abad ke-18, seorang penulis dan juga selebriti Eropa, Lord Byron Juga menggunakan diet ini untuk menjaga tubuhnya Dalam waktu 5 tahun, Lord Byron berhasil menurunkan berat badannya dari 88 kg menjadi 57 kg Diet juga pun menjadi populer di Eropa Namun diet ini ternyata sangat berbahaya bagi tubuh Dilansir dari kompas.com, Direktur National Center for Weight and Wellness, Scott Cahan menjelaskan Bahwa tidak ada bukti ilmiah yang bisa mendukung kebiasaan orang Mesir kuno ini Beberapa orang minum cuka apel memang bisa menangkal rasa lapar Namun kenyataannya itu bukanlah rasa lapar Cuka apel membuat asam pada lambung semakin tinggi dan bisa mengakibatkan iritasi pada dinding lambung Efek ini membuat kita merasa kenyang dan ingin makan Menurut para ahli, setiap orang hanya boleh meminum 2 sendok cuka apel dalam 1 hari Jika lebih dari itu, yang terjadi bukanlah tubuh yang langsing, melainkan lambung yang meradang Diet yang lebih aneh lagi muncul di awal 1900an Kala itu para wanita berlomba-lomba membeli pil yang berisi telur cacing pita untuk dikonsumsi Telur-telur ini dibiarkan menetas di dalam organ pencernaan dan memakan semua sari makanan yang masuk Dengan mengkonsumsi pil ini, pengguna tidak perlu menjaga pola makan mereka Karena makanan yang masuk akan langsung diserap oleh cacing pita yang ada di dalam tubuh Kesannya menyenangkan ya pemirsa, berat badan bisa turun tanpa harus menjaga pola makan Namun diet ini sangat beresiko, karena itu berarti kita membiarkan parasit masuk ke dalam tubuh kita Tanpa disadari, cacing pita ini bukan hanya menyerap sari makanan Namun juga merusak organ-organ tubuh dan menyebabkan kematian Tahun 1920an muncul iklan di Inggris yang menawarkan sabun yang bisa menguruskan badan Wow, menarik sekali ya Produsen sabun yang dinamakan Lamar Reducing Shop ini Bahkan memberikan garansi uang kembali untuk yang tidak bisa langsing setelah menggunakan sabun diet ini Untuk mendukung kebenarannya, beberapa brosur juga menampilkan testimonial Dari orang-orang yang mengaku pernah mencoba sabun ini Hahaha, seperti online shop jaman sekarang ya Sayangnya belum ada bukti ilmiah yang mendukung keampuhan sabun ini Tahun 2000an berkembang diet aneh yang digemari para remaja Yaitu menelan bola kapas yang sebelumnya dicelupkan ke dalam jus Awalnya pelaku diet menyiapkan jus kesukaannya Bisa jus jeruk, apel, wortel, atau buah-buahan lain Lalu bola-bola kapas dicelupkan ke dalam jus tersebut dan dimakan Diet ini diyakini bisa menimbulkan perasaan kenyang, namun berat badan tidak naik Jika diteliti unsur gizinya, pasti saja tidak akan menaikkan berat badan Jus buah hanya mengandung sedikit karbohidrat, vitamin, dan mineral Tidak hanya menurunkan berat badan, diet ini akan merusak organ pencernaan pelaku diet Kapas merupakan benda yang tidak bisa dicerna oleh tubuh Kapas tersebut akan menyumbat usus dan mengganggu sistem pencernaan tubuh Makin berkembangnya zaman dan teknologi, tren diet pun semakin banyak Diet tanah liat merupakan salah satu diet yang berkembang di era milenial Diet yang dipopulerkan oleh Zoolcraft Fits ini mengharuskan para pelakunya Untuk mengkonsumsi satu sandok tanah liat setiap hari Kebiasaan ini dipercaya dapat menghilangkan racun dalam tubuh Dan membuang hormon-hormon negatif Kedengarannya keren ya Namun para ahli menyarankan untuk berhati-hati memilih tanah liat yang akan dikonsumsi Karena tidak semua tanah liat baik untuk tubuh Sebagian besar tanah liat sekarang mengandung timbal dan arsenik Lebih dari itu, para ahli juga menyebutkan bahwa ada banyak sumber makanan lain Untuk detoks sebagai pengganti tanah liat Pemirsa itulah perkembangan diet aneh dari masa ke masa Terima kasih untuk semua pemirsa yang tetap setia menyaksikan on the spot Dan berikut foto-foto paling menarik dengan tema OTS 7 Pahlawan Zamanal Saksikan terus on the spot setiap hari Senin hingga Jumat pukul 19 hanya di Trans7 Jangan kemana-mana dulu Karena para wayang OVJ akan hadir menghibur Anda Selamat malam dan sampai berjumpa besok Terima kasih Sub indo by broth3rmax